Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya teman-teman, semoga baik-baik selalu Di video kali ini, saya ingin mengajak teman-teman menuju ke salah satu pemandian air hangat yang berada di sekitaran kawasan Telaga Ngebel ini yang bernama yaitu Pemandian Air Panas Tirta Husada Oke, video kita mulai dari sini teman-teman Sekarang ini, saya sedang berada di Telaga Ngebel, Ponorogo ya Kita bisa melihatnya di sebelah kanan jalan ya Itu terlihat pemandangan dari Telaga Ngebel Dan di sini ya, di pagi hari sekitar jam setengah 8 pagi Di hari minggu, suasana Telaga Ngebel seperti ini Di sini banyak banget yang berolahraga ya Dan kita juga berolahraga ya ini teman-teman Yaitu olahraga mulut Jadi saya akan mengajak teman-teman menuju ke salah satu pemandian air hangat Yaitu seperti halnya kelam renang ya Dan di sana juga ada air hangatnya juga yang bernama yaitu Tirta Husada Tirta Husada sendiri itu tidak jauh dari Telaga Ngebel sini teman-teman Jadi bagi teman-teman mungkin yang sudah pernah ke sana Dan sudah lama banget tidak datang ke sana Ini saya buatkan videonya ya Kita akan melihat suasana dan kondisi jalanan terkini Seperti apa Di sebelah kanan saya ini merupakan rumah makan-rumah makan khas dari Telaga Ngebel ya teman-teman Di sini khasnya yaitu Nilabakar, Gurameh Bakar itu cukup-cukup istimewa banget Di kawasan sekitaran Telaga Ngebel ini Dari sini kita terus mengitari Telaga Ngebel ya Seperti ini udara cukup sejuk banget Dan informasi ya Telaga Ngebel untuk sekarang ini masih belum dibuka teman-teman Jadi kondisinya masih sepi seperti ini ya Jadi suasananya juga belum dibuka Nah kita pelan-pelan saja melihat suasana seperti ini Nah biasanya di hari minggu itu ya Jam segini itu kalau Telaga Ngebel wisatanya sudah dibuka Di sini itu ruame banget Banyak yang nongkrong-nongkrong anak-anak muda teman-teman Jadi untuk sekarang masih belum dibuka wisatanya Jadi kondisinya masih sepi seperti ini Nah dari sini Ini ada jembatan dan ada gapura ya Biasanya kita masuk dari sebelah sana Ini kita lurus saja teman-teman Nah itu ada tulisan wisata air panas Jadi bagi teman-teman mungkin yang masih belum tahu Ya ini saya perlihatkan kondisi jalannya seperti apa Dan bagi teman-teman yang dulu sering kesini Dan sudah lama banget tidak melihat suasana pemandian air hangat Teman-teman juga bisa menonton video saya Mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung ya Baru bergabung di channel saya Salam kenal dari saya Dan jangan lupa di subscribe Serta tekan tombol notifikasi loncengnya ya teman-teman Agar selalu bisa update video terbaru dari saya Ini adalah suasana perjalanan saya menuju ke Wisata air panas Tirta Husada Ngebel Wakir Ponorogo teman-teman Waduh lak wale lak lawe Kondisi di perbukitan ya kita ini naik Karena kita bisa melihat pemandangan di sebelah kanan kita itu sudah tinggi banget Ini kita sudah berada di ketinggian ya teman-teman Kita bisa melihatnya pemandangan di sana itu terlihat ya Kota Madiun ataupun Ponorogo mungkin Nah kita pelan-pelan saja dari sini Karena memang kondisi jalannya seperti ini ya Tidak begitu bersahabat Karena memang ada aspal-aspal yang lubang teman-teman Nah kurang lebih perjalanan dari Telaga Ngebel tadi ya Dari Gapura ataupun Tuguryak Telaga Ngebel menuju ke Pemandian air panas ataupun wakir itu kurang lebih 15 menitan teman-teman Dengan kondisi jalan yang seperti ini Kenapa saya buatkan videonya ya karena mungkin teman-teman yang ingin melihat Ataupun yang sudah lama banget tidak datang ke sini Atau mungkin teman-teman yang sedang merantau di perantauan Yang kangen dengan suasana jalan Ataupun suasana dari kolam pemandian air panas sendiri Ini teman-teman bisa menonton video saya ya Bantu Dukung terus Video-video terbaru dari saya juga Nah disini itu juga bisa merupakan tembusan dari arah Ponorogo ya teman-teman Kalau kita belok ke kanan sana Dari sini pertigaan sini kita terus saja mengarah lurus Ikuti jalur ini ya Gak usah belak-belok Belak-belok ayo belok-belok jalurnya saja Karena pemandian air panas yang ada di wakir ini teman-teman Itu mempunyai pemandangan yang cukup keren banget Kelam renangnya cukup istimewa banget ya Nah itu ada jalan ke sana Kita ambil jalan yang lurus Pelan-pelan saja dari sini Ini karena tanjaan naik turun naik turun Seperti itu ya teman-teman Dengan kondisi jalan asfal yang seperti ini Tapi disini pemandangan dan suasananya cukup indah Jadi memang kalau lewat sini itu Kita cukup berhati-hati saja Pelan-pelan saja sambil kita menikmati Pemandangannya sambil kita menikmati jalanannya Nah kerennya disini itu ya Dulu kayak terakhir kesini kalau gak salah tahun 2012 Itu masih belum di asfal teman-teman Dan ini ternyata sudah dicor ya Jadi cukup mulus cukup asik banget Perjalanan kita menuju ke Pemandian air panas Dirtausada wakir ini ya Nah dari sini kondisinya seperti ini Kita pelan-pelan saja ini jalanan cukup menurun Dan suasana di pagi hari jam setengah 8 di hari minggu Seperti ini Kalau di sebelah kiri kita itu merupakan jurang ya teman-teman Jadi sekali lagi berhati-hati kalau lewat sini Nah itu ada pertokohan Berarti tandanya kita sudah dekat dengan pemandian air panasnya Di pemandian air panas itu juga itu ada kolam renang teman-teman Kolam renang untuk anak dan juga kolam renang untuk dewasa Jadi sebelahan gitu ya Tempatnya jadi satu Antara kolam renang dan juga pemandian air panasnya Keren banget ini Ternyata jalanannya sudah cukup di asfal dan cukup halus ini lumayan ya Keren 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 Nah mungkin dari sini teman-teman bisa melihat Pemandangan dari persawahan warga ya Cukup keren sekali Ini merupakan kas asli pedesaan Seperti yang ada di gambar-gambar Seperti itu ya teman-teman ya Seperti ada di lukisan-lukisan seperti itu Nah itu sudah terlihat ya Pemandian air panasnya atau Tirta Wisada Sudah terlihat dari sini Suasananya seperti ini Pemandangannya ada di sini ya Itu adalah pemandian air panas Tirta Wisada Nah jadi keren banget ya Pemandangannya cukup kita bisa melihatnya dari sini teman-teman Dan itu ada jalanannya Keren 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 cukup keren Kita masih terus ya Terus saja Nah pemandian air panas Tirta Wisada itu ada di sini Dan ini dia lokasinya teman-teman Nah oke Dari sini kita gas saja Dan ini ada angkringan-angkringan Lokasinya ada di sini ya Itu pemandian air panasnya Dan ini adalah jalanan menuju ke arah Ponorogo juga Keren dan istimewa banget Pemandangan di sini Area persawan di sini istimewa banget Seperti di sebelah kiri kita Haha mantap mantap Oke kita kembali ya Kita kembali Kita akan melihat suasana yang cukup keren dan istimewa ini Nah kita berhenti sebentar di sini untuk mengambil thumbnailnya Karena di sini memang cukup keren teman-teman ya Kita lihat di sana Nah di depan ada pemandian air panasnya Dan juga persawan dari warga Oke kita ambil thumbnail sebentar Nah oke teman-teman Setelah kita mengambil thumbnailnya Kita gas kembali ya Menuju ke arah Pulang Saya belum mematikan kameranya dulu Sambil kita lihat ini dia ya Sekali lagi lokasi yang namanya pemandian air panas Tirta Wisada Dan ini lokat masuknya Oke dari sini kita kembali mengarah ke arah jalan pulang Atau menuju ke Telaga Oke teman-teman Video saya akhiri dari sini ya Dan terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir Mohon maaf jika ada salah kata Sekian dulu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemandian air panas Tirta Wisada Istimewa Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhirnya Terima kasih.